selamat menikmati yang sampai sekarang masih belum diketahui dan sampai sekarang dia sudah berhenti sekolah atau putus sekolah usianya masih 14 tahun semoga kita bisa dapat solusinya nanti bersama Arda Yanti adalah anak dari pasangan Bapak Kamarudin dan Ibu Rusiba salah satu warga di Dusun Pandansari, Desa Maman kecamatan Miyuhulu Arda Yanti ini adalah salah satu remaja yang sekarang usianya sudah menginjak 16 tahun akan tetapi tidak bersekolah atau putus sekolah semenjak lulus SMP atau MTS dikarenakan adanya pembengkakan atau penyakit yang membuat kaki sebelah kiri menjadi bengkak dan sakit apabila digunakan untuk berjalan untuk itu pertemuan pertama SRC Desa Semamung bersama keluarga Arda tujuannya adalah untuk menemukan solusi bersama dan sharing kemudian kita juga melakukan counseling dengan adik Arda sekarang saya sudah di rumah sakit mana bagi salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Sumpahwa untuk menjemuk adik yang kemarin sempat kita jemuk cuma hari satu hari setelah kita jemuk karena dia masuk muskes-muskes kejambatan itu dan kita tidak dapat informasi karena ada kesibukan lain bulan saya hari ini datangnya sendiri karena beberapa teman yang lain lagi masih sekarang saya lagi di ruangan Anggrek B9 di ruangannya Arda Yanti salah satu remaja yang kemarin sempat kita kunjungi baru satu kali ini yang kedua kali karena beberapa hal yang kita lakukan kemarin dan ternyata dia disini sudah empat malam tambah satu malam di puskesmas dan dapat rujukan ke rumah sakit ini untuk saat ini Alhamdulillah keadaannya sudah sehat membalik sudah mulai bisa bisa dikatakan sudah boleh pulang dan katanya sih besok sudah boleh pulang cuma untuk diinformasikan lagi ke teman-teman bahwa Arda Yanti ini punya penyakit pembengkakan di kaki untuk medisnya mungkin besok bisa dibantu oleh bapak beliau untuk mengkonfirmasi ke dokter tentang penyebab dari bengkaknya kaki sebelah kaki sebelah kiri kemudian apa yang harus dilakukan oleh keluarga karena Alhamdulillah BPJS Kartu Indonesia Sehatnya bermanfaat sekali karena pembiayaannya Alhamdulillah dibiayai semua pemerintah Alhamdulillah sangat membantu cuma untuk ke depannya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang dibutuhkan untuk kelanjutan medisnya itu yang ingin kita tahu lebih lanjut makanya keterangan dari dokter besok itu sepertinya akan menentukan tindak lanjut yang dapat kita lakukan bersama-sama terutama dari teman-teman SRC kemudian nanti kita sharing juga sama teman-teman dari Kabupaten Subawa nanti kita juga sharing sama beberapa instansi yang terkait semoga kita dapat mendapatkan titik terang untuk membantu proses penyembuhan adik Ardayani adik Ardayani ini adalah salah satu remaja yang ada di Dusun Padansari Desa Maman Kecamatan Sekarang umurnya baru 16 tahun yang seharusnya sekolah bersama teman-teman yang lain tetapi karena penyakit kaki ini yang dirasa sangat sakit kalau berjalan itu membuat dia harus berhenti sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan yang dimana usia dia ini adalah usia harusnya sekarang sedang belajar bersama teman-temannya itulah tujuan dari program Gendri yang saya ketahui secara pribadi dan tentu teman-teman Gendri lainnya pasti tahu ya saya dari SRC Desa Semangu mohon doa kepada teman-teman semua semoga segera disembuhkan Ardayaninya kemudian keluarga diberikan ketabahan dan semoga segera kita mendapatkan solusi yang terbaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati